Intro Masih bersama saya Rahma Molida dalam Kompas Kediri Saudara, sebelum anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri Ada baiknya anda menyimak jadwal selatuh hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya Kediri dan sekitarnya Kompas Kediri sukses membuka laga kandang pertama grup 6 Liga 2 dengan kemenangan telak 4-0 Saat menjamu tamu persu semenep di Stadion Brawijaya Kota Kediri Pemain yang baru bergabung seminggu terakhir Abdul Rahman Abanda menyubangkan 2 gol dalam pertandingan tersebut Bermain di depan ribuan persik mania, sebelasan macan putih tampil menyerang Saat menjamu persu semenep di Stadion Brawijaya Kediri Kamis lalu Sejak awal bapak pertama, sejumlah peluang terus diciptakan para penggawa asuan Bejauh Sugiantoro ini Hasilnya di menit 21, tim tuan rumah berhasil membobong gawang persu melalui sepakan Ferry Ahmad Kurniawan Pasca terjadinya gol pertama, kedua tim bermain terbuka dan saling serang Namun sampai terminum skor 1-0 tidak berubah Memasuk interval kedua, persik Kediri terlebih unggul dalam penguasaan bola dan serangan Hasilnya pemain baru Abdul Rahman Abanda menyubangkan 2 gol sekaligus di menit 57 dan 66 Usai mendapatkan umpan silang dari sisi sayap Sementara gol dari gelandang serang Arief Vyanggi pada menit 83 menjadi gol penutup pesta gol persik Kediri Pemain saya terutama karena setiap kemenangan itu hak oleh semua pemain Entah itu yang inti, yang gak bermain dengan yang tidak berbagian Saya tekankan ke depan persik memang seperti itu harus kita merupak Satu di bulan 2021 Untuk tujuannya, hari ini seperti apa yang kita rancang, klaim Seperti seminggu-seminggu kita bersiapan sebelum menghadapi persu Dan saya respect juga sama put dan udara Memang senior saya, saya juga banyak belajar Tapi saya ingin tim saya ke depan juga Samping kita positif selalu menang dan selalu di dalam permainan selalu menghibur Dengan kemenangan tersebut, persik Kediri berada di peringkat kedua grup 6 Liga 2 di bawah Kaltang Putra Ketaihan 3 poin itu menjadi bekal bagi persik Kediri untuk melakoni laga tandang menghadapi Mojo Kertok Putra Belaman Tapa Mukas, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara, berbicara mengenai wisata kuliner di setiap kota tentu memiliki kuliner khas tersendiri Di Kediri, Jawa Timur terdapat salah satu kuliner malam khas yaitu nasi goreng anglo Nasi goreng tersebut berbeda dengan nasi goreng pada umumnya yaitu dimasak di atas anglo dengan bahan bakar arang Seperti apa nasi goreng anglo ini? Berikut liputannya Berbicara mengenai wisata kuliner malam tentu tak ada habisnya Kali ini di Kota Kediri terdapat salah satu kuliner yang tentunya khas yaitu nasi goreng anglo Seperti apa rupa dan rasa dari nasi goreng anglo ini? Mari ikuti saya Nasi goreng anglo merupakan salah satu kuliner khas dari Kediri Nasi goreng ini memiliki ciri khas berbeda yaitu terletak pada proses memasaknya Anglo sendiri merupakan sebuah tungku tempat peletakan penggorengan yang terbuat dari tanah liat Untuk bahan bakarnya, kuliner yang gendaris Kediri ini dimasak menggunakan arang Para pedagang nasi goreng di Kediri sebagian besar masih bertahan menggunakan metode masak tradisional tersebut Selain melestarikan ciri khas nasi goreng Kediri Kenikmata rasa masakan yang dihasilkan menjadi pilihan pedagang untuk bertahan menggunakan anglo arang Salah satunya seperti yang dilakukan di warung nasi goreng Bahman Kediri ini Sejak berdiri tahun 1963 silam hingga kini penjual masih memasak dagangannya menggunakan arang di atas anglo Seiring berjalannya waktu, nasi goreng Bahman terus mengembangkan jenis makanan yang diproduksi Selain nasi goreng, juga ada bakmi jawa goreng maupun kuah serta kerencengan ayam yang tidak kalah nikmat cita rasanya Ya betul, ini warung turun-temurun dari mbah ke bapak terus ini ke putra-putranya Ini generasi keberapa? Ketiga Terus kenapa sih bu nasi gorengnya kok harus cara memasaknya menggunakan anglo? Ya kita masih tradisional mengikuti tradisi dari pendahulu kita Itu menggunakan arang itu supaya rasanya lebih gurih, lebih nikmat seperti itu Konsep pemasak yang masih tradisional serta nikmatnya cita rasa yang dihasilkan tersebut Membuat nasi goreng Kediri sangat diminati para pecinta kuliner Tak hanya warga Kediri saja, pembeli luar kota pun tertarik mencicipi kuliner khas kota Kediri ini Saya dari Bima aslinya Tidak sih sebetulnya ibu saya sih asli Kediri juga Tapi saya suka kuliner gitu, jadi semua makan saya cobain Apa yang bikin mas datang ke nasi goreng? Nasi goreng ini saya bedanya nih masaknya tuh gak pakai ini, gak pakai kompor gas gitu ya Pakainya arang, kalau di Bima gak ada Jadi saya coba aja gitu, mungkin beda mungkin rasanya bisa lebih enak gitu ya Ya ternyata enak Ya seperti itu Terima kasih Yang membedakan nasi goreng Anglo ini dengan nasi goreng lainnya selain dari cara masaknya juga dari rasanya Karena nasi goreng Anglo ini rasanya juga lebih gurih dan juga lebih awet panasnya daripada nasi goreng-nasi goreng yang dimasak dengan gas Rahma Molida, Reza Aquila, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumahan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini Sesaat lagi Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta untuk menyaksikan informasi menarik lainnya dalam program Sapa Indonesia Pagi Saya Rahma Molida, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur jiri dan berterima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!